hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman ketemu lagi bersama saya kebetulan saya baru habis ya bisa habis ngelas-ngelas sedikit Oke teman-teman jadi dalam kesempatan ini saya ingin sedikit mereview sebuah mesin las ya yang saya gunakan nah ini dia Hai Oke jadi buat teman-teman pemula mungkin yang pengen beli eh mungkin pengen tahu cara-caranya seperti apa di sini saya akan tunjukkan sedikit cara penggunaannya ya Oke jadi barusan saya buat ini ya buat untuk panggang panggang-panggang gitu ya dan untuk tungku Ryuk tanya tuh pesanan dari my istri Oke jadi video kali ini saya akan sedikit mereview mesin yang saya ini ya saya gunakan mereknya Morris ya atau ditutup aja nih mereknya ini saya tidak di endorsement nih Oke tidak apa ya teman-teman jadi disini ada tulisan MMA ya 120 120 ini mungkin ampernya ya teman-teman jadi ini memang ampernya yang ini inverter welding mesin Oke terus disini ada tombol on-off-nya ada tombol on-off-nya jadi ini dalam posisi kalau teman-teman beli karena disitu ada kotaknya ya teman-teman disini ada kotaknya Coba kita lihat apa aja spek-speknya ini Oke saya pun nggak ngerti cuman disini ada DC di inverter welding MMA 120i ya eh hanya ini aja Oke kita kembali lagi kesini pertama kalau teman-teman baru beli misalnya ya langsung dicolokkan aja ini 800 watt ya teman-teman jadi kilometer di rumah harus yang 1300 nah udah hidup ada bunyinya ya teman-teman kalau hidup Oke kita matikan dulu sekarang kita pasang dulu kabelnya ya teman-teman disini ada dua kabel yang ini untuk handle nya ini ya teman-teman jadi untuk handle last itu di plus ya di plus ini tinggal ada semacam locknya ini tinggal dimasukkan terus diputer nah puter untuk asnya sendiri juga sama oke sekarang coba kita kita sisa-sisa root nih ya oke kalau udah gini udah bunyi tinggal tes aja oke jadi ini aja dikit review mungkin buat temen-temen pemula yang mungkin ragu-ragu kalau misalnya mau beli takut nggak bisa cara pasangnya jadi kira-kira seperti itu ya temen-temen Oke terima kasih oke oke oke